Bila kita akan dihendak mengaji ke guru itu, jangan mahina sidin. Jangan mahina sidin, aku guru dituh aja seikong bertunggal. Ayu, tapi jangan tak asuk. Dalam pengertian, kita hanya memandang guru kita dituh aja dengan mulia. Guru lain, ada mulia. Guru lain, ada pantas untuk dikaji, dituntut ilmunya, ada pantas. Ada mulia ini. Bila kita tak asuk, panatik dengan satu guru. Selama guru itu yang diajarkan itu adalah sunnah Rasulullah, kita tidak boleh menjelik-jelikakan sidin, apalagi menangati orang untuk mengaji ke sidin. Tak asuk itu kita panatik kepada satu guru, dan kita menghina, merendahkan guru lain. Berkah mengaji, karena hilang. Bila kita sampai menghina kepada ulama-ulama, karena beda dengan guru kita, ada sama dengan guru kita, lalu kita menghina kepada guru tersebut. Itu keberkahan ilmunya yang kita tuntut bisa hilang. Rasulullah itu paling mulia Nabi, paling mulia makhluk Allah, paling dicintai Allah. Dan kita, Alhamdulillah, dijadikan oleh Allah bagian daripada umat Rasulullah. Dan kita secara umum adalah sebaik-baik umat. Itu secara umum. Artinya umat Rasulullah itu sepaling baik umat dari umat Nabi lain. Kalian adalah sepaling baik umat. Ini Al-Quran menjelaskan. Lalu apakah, karena kita ini merupakan umat Rasulullah, yang mana Rasulullah itu sepaling baik Nabi, sepaling hebat Nabi, sepaling mulia Nabi, kita boleh menghina Nabi lain. Nabi Musa itu ada apa-apa lawan Nabi kita. Nabi Adam itu ada apa-apa lawan Nabi kita. Nabi Ibrahim itu di bawah Nabi kita. Kita menghina Nabi lain. Bolehlah. Hukumnya bukan hanya haram, tapi murtad. Bila murtad, itu diluar sudah dari umat Rasulullah. Rasulullah akan bisa memberikan syafaat hari kiamat. Bila murtad, salah wasan dalam darakannya Allah. Di Quran itu, Al-Quran itu mengisahkan tentang Nabi Hud, tentang kaum Nabi Hud, tentang kaum Nabi Lut. Itu dikisahkan dalam Al-Quran. Kazzabat samudul mursalin. Kazzabat qawbulutinil mursalin. Kazzabat adunil mursalin. Dalam surah asyarak. Telah mendustahkan bangsa'at akan seluruh Rasul. Padahal yang didustahkan dia siapa? Bangsa'at itu mendustahkan Nabi Hud alaihi salam. Kazzabat adun, kazzabat samudul mursalin. Mendustahakan bangsa samud akan seluruh Rasul. Padahal pada kenyataannya, bangsa samud mendustahkan saikung Rasul, yaitu Nabi Saleh. Tapi dengan tegas, Allah mengatakan, bila mendustahkan satu orang Nabi, sama hukumnya mendustahkan seluruh Nabi. Bila kita menghina Nabi, maka sama hukumnya menghina seluruh Nabi. Ada gampang-gampang enggak? Walaupun kita mengaku umatnya Rasulullah, tapi kita menghina Nabi Ibrahim, sama menghina Nabi kita. Dan kita sudah murtad. Karena para Nabi itu memang martabat mereka di sisi Allah, itu beda-beda. Rasulullah berada dalam martabat yang paling mulia, tapi kedudukan mereka sama, yaitu kekasih Allah. kita hina, maka sama menghina seluruh daripada mereka-mereka itu. Kita hina satu Nabi, maka kita sama menghina seluruh Nabi. Nah, kedudukan ulama sama sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warathatul ambiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kada boleh kita menghina, kada boleh kita melecehkan, kada boleh kita menjelik-jelikakan. Wah, bila guru Nituha kada menghina tulahan ini juga saja. Di mana tahu? Bila kita kada hendak menghina kak guru itu, jangan mahina sidin. Jangan mahina sidin. Aku guru Nituha seikong bertunggal. Ayu, tapi jangan tak asuk. Dalam pengertian, kita hanya memandang guru kita Nituha dengan mulia. Guru lain, kada mulia. Guru lain, kada pantas sudah dikaji, dituntut ilmunya, kada pantas. Kada mulih ini. Bila kita menghina seorang ulama, keberkahan ilmu yang kita kaji, ke guru mana saja, kada cageran kita dapat. Kada cageran kita dapat. Aturannya para ulama kita doakan lagi. di dua di dua di dua awal itu. Semua ila arwah jami'il awliya wal ulama wa syuhada ushalihin. Di hadiahi lagi. Saya kira dapat keberkahan ulama-ulama itu. Adanya direndahakan. Imam Shibley nah sidin. Berkhidmat mengajilah berhadamnya kepada empat ratus orang guru. Kepada empat ratus orang guru. berkhidmat